hai assalamualaikum jumpa lagi dengan aku sulis apa kabar hari ini semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan panjang umur rezeki yang melimpah dan tentunya berkah amin amin ya robbal alamin oke teman-teman sesuai di judul ya konten ku kali ini ada seorang mbak TKW Hongkong mau mengakhiri hidupnya karena dia mempunyai hutang di bank dan dia juga jadi saksi temannya yang hutang di bank juga jadi pastinya dia itu pusing ya dan stres memikirkan jadi dia ingin mengakhiri hidupnya nah ini itu aku melihat di curhatan TKW Hongkong ya di Facebook jadi dari sini kita bisa ambil hikmahnya kita bisa belajar agar kita itu tidak masuk tidak terjerumus seperti yang dialami sama simbaknya untuk simbaknya yang sekarang lagi menghadapi masalah kita doakan bersama-sama semoga mbaknya itu segera selesai masalahnya terus jangan diulangi lagi hutang di bank ya terutama hutang di bank tapi uangnya itu tidak digunakan dengan baik maksudnya itu kayak gini teman-teman misalnya kita itu hutang di bank tapi uang dari hasil utang itu misalnya di Indonesia dibelikan tanah atau Oh dibelikan sawah kayak gitu ya Nah itu kan ada wujudnya ya meskipun hutang di bank setiap bulan kita nyetorin di bank tapi di Indonesia punya tabungan jangan hutang di bank tapi buat foya-foya kemudian setiap bulan harus bayar di bank dan enggak ada hasilnya kayak gitu dan ini juga pelajaran untuk kita semua ya yang berada di Hongkong terutama kalau kamu mempunyai teman terus temanmu itu ingin atau meminta bantuan kepada kamu ya untuk jadi saksi bank jangan pernah mau dan jangan dekati lagi dia udah hindarin saja teman yang kayak gitu karena kalau teman kayak seperti itu nanti ujung-ujungnya ya percayalah di awal pasti manis tapi kalau sudah di belakang nanti akan ada timbul masalah untuk diri kita ya meskipun kita itu niatnya untuk menolong kayak gitu ya jadi jangan pernah mau jadi saksi bank teman kamu ya dimanapun entah itu di luar negeri di Indonesia di kalau di Indonesia enggak tahu ya tapi kalau untuk yang di Hongkong ini memang sangat mudah banget untuk meminjam uang di bank ya teman-teman apalagi kalau kita maksudnya yang kita itu sudah di Hongkong lama kayak gitu ya kita itu enggak perlu menggunakan saksi hanya menggunakan paspor terus kontrak kerja kayak gitu ya itu sudah cair kayak gitu tapi untuk yang menggunakan saksi ini mungkin dia bekerja kurang dari dua tahun ya tapi nggak tahu juga lah poin setiap bank itu kan beda-beda dulu itu aku juga pernah mau diajak temanku untuk meminjam bank ya aku nggak meminjam tapi aku mau dijadikan saksi ya karena dia itu katanya kepepet banget ya mau pinjam ke bank terus dia butuh saksi karena pihak bank nggak mau memberikan pinjamannya kalau nggak ada saksi ya aku ya sudi mending aku enggak berteman sama dia kayak gitu ya jadi ya mending kalau di perantuan itu harus hati-hati sendiri ya apalagi temannya teman kalau baik enggak mungkin menjerumuskan temannya ke masalah kayak gitu ya Nah ini mbaknya yang curhat itu mungkin dia stress ya teman-teman karena dia itu sudah harus membayari hutangnya dia sendiri di bank terus dia juga jadi saksi otomatis itu tadi kan di dia curhatannya itu dia diteleponi sama pihak bank kemungkinan besar ini temannya yang meminjam tidak menyatori bank ya otomatis saksi jadi sasaran kayak gitu udah hutang bank sendiri terus jadi saksi ya kemungkinan pusing ya teman-teman untuk membayar tapi nggak tahu berapa nominalnya untuk meminjam dia dan setorannya setiap bulan itu berapa nggak tahu juga yang intinya sih dia katanya diteleponi sama pihak bank jadi dia stress pingin mengakhiri hidupnya Nah pelajarannya dari sini kita itu kan bisa belajar untuk lebih hati-hati ini sudah ada kejadian seperti ini kita jangan sampai terjerungus dalam masalah yang sama tapi kebanyakan banget itu yang di Hongkong itu memang jadi saksi temannya pada saat temannya utang bank ya teman-teman kayak itu tuh apa ya kasus seperti ini tuh banyak banget dan sudah banyak banget yang men-sharing pengalamannya kayak gitu di Facebook pokoknya intinya kalau kamu punya teman terus ngajak temannya itu dia itu hutang bank kamu dijadikan saksi jangan pernah mau berteman lagi sama dia awalnya manis pasti nanti akhirnya kita sendiri yang repot kita sendiri yang bakal di dicariin sama bank ya kalau dia itu nggak mau nyetorin banknya kayak gitu Nah untuk yang meminjam bank itu gunakanlah uangnya semaksimal mungkin dimanfaatkan semaksimal mungkin jangan untuk berkoya-koya saja kalau dibelikan tanah misalnya ya itu ya lumayan ada hasilnya terus enggak terbuang sia-sia kayak gitu ya tapi menurutku ya teman-teman kalau aku boleh kasih saran jangan hutang di bank kenapa karena kita itu kan kerja di rumah majikan ya kalau majikan tahu itu majikan tidak suka ya kalau pembantunya atau ART nya itu hutang di bank kayak gitu kalau ada masalah mending ngomong sama bosnya apakah bisa membantu contohnya kalau mau beli sesuatu terus uangnya kita kurang ngomong saja baik-baik ke majikannya tapi kita juga harus tahu ya majikan kita itu karakternya seperti apa sifatnya seperti apa jangan ucuk-ucuk ngomong mau pinjam uang atau mau minta gaji bulan depan dimintai sekarang kayak gitu jangan nanti bos juga mikir kenapa ini belum kerja kok udah minta gaji kayak gitu kita harus mengetahui sifatnya dulu karakternya seperti apa terus kalau kita sudah mengenalinya kalau kita punya masalah kita bisa curhat ke majikan siapa tahu majikan itu bisa membantu kayak gitu ya tapi jangan langsung ucuk-ucuk hutang di bank ya hutang di bank itu menurutku solusi yang paling terakhir kalau memang kebutuhannya itu sangat-sangat memepet dan dan uang yang dari hutang bank itu gunakanlah dengan maksimal ya jangan untuk goyah-goyah terus kalau sudah hutang di bank cukup satu kali saja jangan di ulangi lagi ya teman-teman kayak gitu karena kalau hutang di bank itu katanya temanku sih nagih ya karena ya nggak tahu sih katanya temanku saja nagih aku juga belum pernah hutang di bank jadi aku juga nggak tahu karena aku lebih suka nunggu gajian daripada hutang di bank kayak gitu ya kalau hutang di bank itu bikin bikin apa ya bikin kepikiran kayak gitu kerja juga nggak tenang nanti kalau ada apa-apa juga ditelepon sama pihak bank kayak gitu ya terus kita itu kan kerja di rumah majikan dan kita itu nggak tahu nasib kita itu seperti apa karena orang Hongkong itu ya hari hari ini baik besok jahat itu juga bisa hari ini jahat besok baik juga bisa jadi kayak kita itu hidup di atas duri ya jadi kita tuh jangan ambil resiko lebih baik nabung dari hasil gajian kayak gitu ya baru diberikan sesuatu yang diinginkan pokoknya dari dari pengalaman simbaknya ini kita bisa ambil hikmahnya kita ambil pelajarannya jangan sampai kita itu terjerumus ke permasalahan yang sama ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu ya videoku hari ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like komen share dan di subscribe ingat jangan pernah hutang di bank ya karena hutang di bank itu selain riba juga menimbulkan masalah ya teman-teman jadi nikmati pekerjaan kalian jangan lupa untuk menabung untuk membeli kebutuhan yang kalian inginkan kayak gitu sukses selalu terkabul cita-citanya amin amin ya robbal alamin oke teman-teman sekian dulu videoku hari ini ketemu lagi di video-video selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh